Habiskan malam minggu dengan cara sederhana, ini momen manis Kaesang dan Erina pacaran di Alun-Alun. Setelah menikah, pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono tak lagi malu mengumbar kemesraan mereka. Sebagai pengantin baru, keduanya kerap menghabiskan waktu jalan-jalan berdua. Tak hanya liburan mewah ke luar negeri, keduanya pun tak gengsi untuk menghabiskan waktu dengan kegiatan sederhana. Seperti baru-baru ini, Kaesang dan Erina terciduk menghabiskan waktu malam minggu secara sederhana di sebuah Alun-Alun. Momen tersebut diunggah oleh seorang warganet di akun Instagram at Natanya Sinaga. Diketahui keduanya saat itu tengah berada di pasar malam Alun-Alun Kidul, Kraton, Yogyakarta. Sederhana tapi sweet banget, tulis akun at Natanya Sinaga seperti dikutip brilio.net pada Senin tanggal 10 Juli. Saat itu, putra bungsu Presiden Jokowi ini tampak duduk di sebuah bangku kecil. Sementara, sang istri tengah asyik mewarnai. Dalam Instagramnya, finalis Puteri Indonesia 2022 tersebut pun membagikan ulang unggahan tersebut dan angkat bicara. Erina mengatakan jika dirinya melakukan aktivitas itu sambil menunggu giliran antrian jajanan leker yang sedang dipesannya. Bingung ngapain nunggu antri leker jadi pacaran yang ngelukis di Alun-Alun, jelas Erina. Saat itu, K.E. Sang Pangarep juga sempat mengunggah sebuah foto yang memamerkan gambar yang telah diwarnai Erina Gudono. Ternyata, sang istri menggambar BT21 yang lucu. Hal ini tentu menjadi perhatian banyak orang. Pasalnya, aktivitas mewarnai ini sering ada di banyak pasar malam dan biasa dilakukan anak-anak kecil. Selain menyenangkan, hal tersebut diminati karena tak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Terima kasih telah menonton!